Oke baik bisa kita mulai ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah di kemudian hari amin baik hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya sebelumnya saya minta maaf minggu lalu tidak sempat mengisi namun insya Allah hari ini kita akan menggantinya ya jadi hari ini dua kali kita pertemuan oke ya sudah muncul slide-nya sudah ibu sudah ibu baik kemarin kan kita sudah bahas ya pembuatan preparat sitologi metode konvensional ada yang masih ingat stepnya yang pertama apa pembuatan preparat sitologi metode konvensional tahap yang pertama apa kan ada lima tahap kemarin saya jelaskan tahap yang pertama apa pengumpulan sampel bu iya pengumpulan spesimen ya kemudian yang kedua apa teknik penggoresan pada slide penggoresan pada slide ya atau penggoresan sama aja ya kemudian yang ketiga fiksasi fiksasi ya setelah fiksasi apa lagi staining atau pewarnaan staining atau pewarnaan setelah pewarnaan pengamatan ya pengamatan pada mikroskop atau penjaminan mutu ya sebenarnya pada metode lbc ini tahapannya sama kurang lebih ya semua kelima tahapan itu ada hanya saja di metode lbc ini sebagian proses itu dilakukan oleh alat ya mari kita lihat bagaimana bentuknya oke akan kita pelajari yang pertama pengenalan yang kedua jenis-jenis lbc yang ketiga prosedur pub smear metode lbc yang keempat surpat versus tin prep dan yang kelima konvensional versus lbc ya jadi lbc itu apa sebenarnya mari kita lihat ya jadi lbc itu singkatan dari liquid based cytology ya artinya pemeriksaan sitologi berbasis cairan sebenarnya lbc ini banyak ya hanya saja disini yang saya contohkan adalah yang pemeriksaan pub smear karena ini yang paling banyak dilakukan di laboratorium ya kita introduction oke sebenarnya sejak pertengahan 1990-an itu teknik sitologi berbasis cairan ini sudah banyak ya sudah banyak digunakan hanya saja mungkin di Indonesia baru akhir-akhir ini ya diterapkan teknik ini biasanya menggunakan file ya atau vial berisi media cair yang sekaligus berfungsi sebagai pengawet sel ya kalau metode konvensional kemarin kan tekniknya kita langsung semiring ya kita langsung oles pada slide kalau metode lbc kita masukkan ke dalam sini ke dalam vial ya vial ini berisi cairan media cair fungsinya apa ya fungsinya sebagai mengawetkan sel ya jadi sel-sel itu terawetkan sekaligus sebagai fixatif disini kalau konvensional kan kita fixatifnya setelah semiring ya langsung di fixatif kalau ini kita masukkan ke dalam botol tujuannya apa ya tentunya tujuannya untuk memberikan hasil yang lebih akurat karena sampelnya masuk semua di botol masih ingat kalau konvensional itu kan hanya dioles ya hanya dioles kemudian spatula kemudian berasnya ini kita buang kan kita tidak masukkan di botol tapi kalau metode lbc ada yang kita masukkan ada juga yang kita buang jadi hasilnya itu lebih akurat karena semua sampel masuk ke dalam sini terbilas di dalam sini itu benanya dengan metode yang konvensional oke media cair yang digunakan ini umumnya berbasis etanol ya kita tahu bahwa etanol ini merupakan fixatif yang umum dilakukan karena fungsinya bisa mengawetkan sel atau jaringan nah hanya saja biasanya kalau metode lbc ini dia biasanya menambahkan beberapa reagen reagen yang selain etanol fungsinya tentunya untuk memberikan hasil yang lebih akurat jadi nanti sel-selnya itu bebas dari segala macam komponen pengganggu jadi tidak ada yang namanya mukus mukus kan kalau kita ambil sampel kan apa namanya kerokan cervix itu kan ada mukus ya ada lendir yang terambil yang terwarnai jadi kalau di metode lbc ini itu semua di eliminasi ya oleh bahan-bahan yang ada dalam reagen ini jadi nanti yang kita lihat itu benar-benar murni sel karena cairan ini selain berfungsi sebagai pengawet dia juga berfungsi sebagai zat yang dapat mengeliminasi komponen pengganggu oke kita lanjut nah teknik ini dapat mengakui sisi sampel secara tepat jadi mengumpulkan sampel secara tepat dan menghilangkan berbagai komponen pengganggu jadi komponen pengganggu itu banyak ya contohnya apa selain mukus komponen pengganggu apa saja yang bisa kita amati di bawah mikroskop ada yang tahu? apa yang ikut terwarnai ketika kita menggunakan metode konvensional kalau lbc kan tadi dihilangkan ya komponen pengganggunya jadi murni yang kita lihat itu adalah sel kalau konvensional apa komponen pengganggunya yang bisa mengaburkan hasil selain mukus tadi yang sudah saya sebutkan sisa-sisa pewarnaan bu sisa-sisa pewarnaan iya oke apa lagi mukus mukus itu dapat terwarnai kemudian sel-sel darah tidak menutup kemungkinan sel darah itu terikut kan kita melakukan proses mekanik di sana kita melakukan tindakan jadi tindakan itu bisa saja membuat luka di sana jadi kalau luka kemudian ada darah pasti darahnya terikut di slide-nya ya kan tapi kalau kita menggunakan metode lbc darah itu di eliminasi jadi bebas dari darah jadi darahnya tidak ikut terwarnai jadi jernih nanti hasil pengamatannya kemudian juga sel-sel inflamasi atau sel-sel darah putih yang dimaksud di sini itu juga bisa di eliminasi jadi nanti yang terlihat di preparat itu murni sel-sel cervix sel-sel yang ingin kita diagnosa ya itu ya gampang ya kalau lbc itu intinya dia berbasis cairan yang mana cairannya selain berfungsi sebagai fiksatif atau pengawet dia juga berfungsi mengeliminasi komponen-komponen pengganggu oke hasil pub smear metode lbc ini dikatakan menurut hasil penelitian lebih akurat 80% dibanding metode yang konvensional oke selanjutnya kita lihat jenis-jenis lbc itu seperti apa jadi kalau saya bilang lbc itu berarti pemeriksaan sitologi berbasis cairan ya sitologi berbasis cairan itu aja nah ini ada contoh jenis-jenis lbc ya jadi ada dua pada umumnya dibagi ada yang fda approve artinya yang sudah terstandarisasi oleh organisasi fda kemudian ada juga yang non approve ya kalau yang terstandarisasi itu biasanya sure pet dan juga tin pet nah ini yang umum digunakan ya tapi kalau mau dibandingkan pasti ada kelebihan dan kekurangannya nanti saya perlihatkan kemudian ini yang not approve artinya yang belum direkomendasikan ini ada cytoscreen turbitec cell slide dan pubspin oke selanjutnya kita lihat prosedur pub smear ya metode lbc seperti yang saya katakan tadi pada umumnya mencakupi semua prosedur yang ada pada metode konvensional ya mencakup pengumpulan sampel kemudian smeering kemudian fiksasi hanya saja disini sebagian dilakukan oleh alat ya jadi kita tinggal masukkan saja vial yang tadi yang berisi cairan kemudian kita masukkan slide-nya nanti dia yang memproses sendiri dia yang membuat cell-cell itu bisa menempel di slide-nya jadi kita tidak perlu oles secara manual oke mari kita lihat nah ini contohnya jadi ada dua ya yang FDA approve jadi saya hanya menjelaskan yang FDA approve yang pertama ada syurpet yang kedua ada oke yang syurpet ini dia punya prinsip adalah sentrifugasi dan di bawah ibu bisa di masalah saya bilang ibu dan disini ngelata ibu ibu Ruth bisa di silent dulu bu iya oke jadi yang pertama ada syurpet jadi syurpet ini prinsipnya adalah sentrifugasi dan sedimentasi jadi nanti kita melakukan proses sentrifuse supaya cell-cellnya itu mengendap ya kan kemudian kita buat sedimentasi jadi nanti cell-cellnya itu akan mengendap di bawah slide seperti ini ya kita ulang jadi proses yang pertama adalah ada namanya proses vortex vortex ini kan berfungsi untuk mencampurkan ya mencampurkan atau menghomogenkan sampel yang ada pada brush jadi perhatikan ini adalah brush ya jadi setelah kita melakukan proses sampling nah brush-nya itu kita masukkan ke dalam vial ke dalam botol ya kita masukkan semuanya berbeda dengan tin prep tin prep itu tidak dimasukkan ya jadi gunanya apa kalau dimasukkan semua ya gunanya agar cell-cellnya itu masuk semuanya tidak ada yang terbuang ya dimasukkan itu brush-nya jadi bisa dilepas itu nanti alatnya setelah masuk kita vortex ya kita putar supaya cell-cellnya itu keluar semua dari sikat ya setelah keluar kita lakukan disaggregasi ya kita buat cell-cellnya itu terpisah jadi kita up down kita pipet kemudian lepaskan lagi pipet lepaskan lagi supaya cell-cellnya itu terpisah setelah itu baru kita pipet dan kita campurkan dengan reagen densitas jadi reagen densitas ini berfungsi untuk memisahkan ya sama prinsipnya dengan antikoagulan sorry bukan antikoagulan tapi tabung SST ya ada yang sudah pernah lihat tabung SST yang warna kuning mungkin Ibu Ruth pernah lihat ya Bu iya tabung SST pernah lihat kan serum yang warna kuning ya jadi itu dia memisahkan serum dengan sel-sel darah berdasarkan gradien hampir mirip dengan ini hanya saja dia ini bersifat cairan kalau SST kan gel dia pakai untuk memisahkan tapi ini menggunakan reagen cairan yang bisa memisahkan antara komponen sel dengan komponen pengganggu ya ini syurpet jadi nanti sedimentasinya disentrifuse setelah disentrifuse terpisahlah sedimentasi dan juga dia punya supernatan nah supernatan inilah yang nanti kita buang karena mengandung komponen pengganggu ya jadi di reagen ini sebenarnya selain untuk memisahkan dia juga berfungsi untuk mengeliminasi komponen-komponen pengganggu tadi ya ada yang masih ingat komponen pengganggunya seperti apa yang pertama sel darah sel darah merah sel darah putih apalagi dan juga mukus ya mukus itu sangat mengganggu sangat mengaburkan preparat banget ya jadi itu harus dieliminasi jadi setelah diteteskan dengan setelah direaksikan dengan reagen ini semua komponen pengganggu akan berada di atas jadi ini yang kita buang ini reagennya ini adalah sel-sel yang mau kita periksa jadi ini yang diambil diambil beberapa mikron kemudian ditaruh di atas slide yang sudah disanggah dengan semacam apa ya corong nanti saya lihatkan gambar aslinya lalu dibiarkan sel-selnya mengendap jadi nanti yang berada di atas slide ini hanya sel-sel murni tanpa komponen-komponen pengganggu sel-sel sel-sel yang tin prep tin prep ini berdasarkan prinsip filtrasi jadi ini lebih advance lagi lebih journey lagi nanti sel-selnya karena dia menggunakan prinsip filtrasi jadi dia saring selain dia eliminasi komponennya dia juga saring nanti yang pertama prosesnya ada sel dispensi atau pencampuran kemudian pengumpulan sampel dan juga filtrasi jadi nanti hanya sel-sel saja yang ditarik baru ditempelkan di slide jadi murni yang ditempelkan di slide itu adalah sel-sel dan juga hasilnya lebih journey karena tidak ada cairan di sini jadi sudah murni sel kalau ini masih ada sedikit cairan yang dimasukkan tapi kalau ini murni sel-sel yang ditempelkan di kaca slide oke mari kita lihat proses pembuatannya nah ini proses pengumpulan sampel dulu lihat perbedaan dengan metode konvensional kalau metode konvensional kan setelah kita sampling langsung kita goreskan kita goreskan di atas slide nah kalau ini agak berbeda jadi nanti brushnya itu kita masukkan dalam vial perhatikan baik-baik videonya nah ini sebenarnya dia lagi promo dia lagi promo brushnya katanya brushnya ini fleksibel kemudian tidak melukai cervix kemudian mampu mengangkut sel secara adekuat jadi ini merek bidhi sebenarnya banyak merek yang digunakan ini bidhi nah ini dia katakan bahwa bisa mereduksi unsatisfactory jadi apa namanya komponen-komponen yang tidak diinginkan bisa direduksi selamat di bd shuropath sampli using the specially designed rober cervix brush is easy the cervix brush has flexible bristles that confirm to the patient cervix during collection the entire transformation zone can be sampled using this one sample collection device the rober cervix brush can be used for the majority of patient populations including pre and post menopausal women the bristles are designed to provide a gently scraping edge when rotated in a clockwise direction look closely and you will notice that the bristles are flat on one side and rounded on the other it is important to turn the brush in a clockwise direction so that the flat edge gently scrapes the cells from the cervix simply collect the specimen using the brush with the techniques described in this program jadi ini adalah cervix caranya seperti ini dirotasi sesuai arah jerum jam kurang demi lima kali jadi katanya tekanannya itu lembut gentle sebanyak lima kali perhatikan ini bedanya dia masukkan ke dalam vial ke dalam tabung atau vial yang sudah ada reagen ini etanol syurpet ini yang syurpet jadi katanya dia rendah alkohol jadi nanti sampelnya tidak terlalu kering dia mengklaim bahwa metodenya ini bisa mengumpulkan sampel dengan sensitivitas 100% tapi sebenarnya tidak ada yang 100% tidak ada sel yang dibuang katanya semuanya terkumpul ini ada tiga metode tiga metode untuk melepaskan handle-nya seperti itu ada bisa menggunakan satu tangan seperti tadi kemudian bisa menggunakan dua tangan atau pakai kepala tutup botolnya saya ulang jadi jadi tidak tidak boleh tangan menyentuh jangan sampai kita menyentuh brush-nya ini yang metode satu tangan jadi langsung dilepaskan dari pangkalnya ini pakai dua tangan seperti itu ini yang metode cap assist jadi dia pakai cap-nya feel-nya untuk melepaskan pakai penutupnya kayak gitu jadi masuk kalau yang sure pet itu masuk dia punya brush nanti yang thin prep itu tidak masuk fungsinya apa dimasukkan semuanya tentunya supaya sel-selnya itu semuanya terambil ini yang kombinasi brush kombinasi jadi ada sayto brush di ujungnya yang di sampingnya ada sikat seperti sapu jadi lebih akurat lagi kalau yang kombinasi seperti ini lebih banyak yang terambil ditutup rapat lalu ditulis identitas pasien di botolnya jadi harus sama dengan yang ada di form permintaan jangan berbeda jadi katanya dia klaim 100% sampel itu terkoleksi atau terambil oke itu tadi ya cara pengumpulan sampelnya terlihat berbeda kan kalau yang konvensional kan langsung saja brushnya itu kita oleskan di atas slide kalau ada yang masih ingat gambar kemarin tapi kalau ini kita masukkan dulu ke dalam vial nanti alat yang akan memproses mari kita lihat cara prosesnya yang pertama ini yang metode surepad jadi metode surepad itu ada dua dibagi dua juga kemudian yang team prep ada dua nanti kita lihat videonya nah ini yang surepad yang metode sintek yang alat merek sintek kita lihat bagaimana dia memproses sampel selamat menikmati selamat menikmati dibiarkan dingin dulu dibiarkan apa namanya mencair pada suhu ruang kurang lebih selama satu jam jadi ini yang sudah dikeluarkan dari vialnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dikeluarkan seks selamat menikmati Perhatikan tadi ya, ini sebenarnya dia proses gradien sebenarnya. Ini kan reagen gradien. Jadi ketika dia centrifuge, itu sel-sel yang akan kita periksa berada di bawah tabung. Perhatikan ulang. Di centrifuge ya, untuk membuat sel-selnya itu mengendap. Hanya saja caranya dia buang supernatannya. Tapi nanti ada metode yang dia pipet. Dibuang ya, supernatannya. Jadi sel-selnya itu berada paling bawah. Perhatikan ini adalah proses pemipetan sampel ke atas slide. Jadi diharapkan nanti sel-selnya itu mengendap di bawah sini, di bawah slide. Setelah itu dibuang lagi supernatannya. Jadi sel-selnya itu diharapkan sudah mengendap di atas slide, sudah menempel. Lalu kita dehidrasi lagi. Sebenarnya tadi sudah ada proses pewarnaan di sini, cuma dia sepertinya dia cut videonya. Jadi di proses pemipetan di sini, ini sudah include dengan stainingnya di sini. Yang ada banyak tabung-tabung itu, itu berfungsi untuk pewarnaan. Jadi sel-selnya sudah langsung diwarnai di sini. Kita tidak perlu melakukan pewarnaan secara manual. Yang banyak step-stepnya itu, yang harus dicelup ke eosin, kemudian orange-ji, tidak perlu. Ini sudah otomatis diwarnai. Cuma dia tidak perlihatkan proses pewarnaan ini. Nah, ini proses dehidrasi lagi. Terima kasih telah menonton! Lalu dibuka dia punya corom ini. Nah, ini adalah sediaan yang sudah jadi. Jadi tinggal diperiksa saja. Sudah terkumpul sel-selnya, sudah terfiksasi, sudah terwarnai juga. Jadi lebih simpel kalau kita menggunakan yang berbasis cairan. Jadi kelebihannya itu selain akurat, kemudian cepat, mudah lagi prosesnya. Nah, itulah teknologi. Sudah, ini tinggal langsung diperiksa. Tidak perlu khawatir sediaan kering karena udara. Tidak perlu khawatir reagen yang salah mewarnai. Nah, ini sudah diproses oleh alat. Oke, selanjutnya kita lihat syurpet yang metode satunya. Jadi ingat kalau syurpet itu dia berprinsip atau berbasis sedimentasi dan pengendapan. Oke, sekarang kita lihat yang metode satunya. Nah, ini yang BD. Yang BD punya alat. Agak berbeda, coba dilihat. Tapi prinsipnya sama, yaitu sentrifugasi dan sedimentasi. Nah, ini proses yang pertama kali ya, penerimaan sampel. Jadi kita harus terima dulu sampelnya. Kita cek apakah sudah memenuhi kriteria. Nah, kemudian kita bandingkan dengan form permintaannya. Apakah sama form permintaan dengan identitas pasien yang ada di vial. Kalau tidak sama, ya kita jangan terima sampelnya. Jadi kalau sudah cocok, identitas yang ada pada vial dan juga yang ada pada form permintaan, baru kita proses. Nah, dilihat ya volumenya apakah cukup. Nah, labelnya harus ada pada ketiga ini. Harus ada pada vial spesimen. Ini harus dilabeli. Kemudian di tabung sentrifusnya. Lalu di slide-nya juga harus ada. Ini gunanya agar tidak tertukar ya sampelnya. Nah, perhatikan di sini dia katakan cell enrichment process. Jadi proses yang membuat sediaan kaya akan cell. Karena bisa meremove, bisa menghilangkan elemen-elemen pengganggu. Elemen pengganggu itu seperti darah, mukus, dan juga cell-cell inflamasi. Klaimnya seperti itu. Oke. Nah, ini proses vortex ya. Supaya sampelnya itu tercampur dan juga terfiltrasi di dalam vialnya. Jadi kita susun ya. Di sini adalah spesimen kita yang sudah kita ambil, yang dimasukkan ke dalam vial. Jadi ini vial. Kemudian ini ada tabung berisi reagen density, reagen pemisah tadi. Nanti kita lihat. Di sini jelas terlihat nanti pemisahannya. Jadi kita pipet reagen density sebanyak kurang lebih 4 ml. Dalam tabung sentrifius ya. Ya, dimasukkan juga ini, spoit, untuk pemipetannya nanti. Nah, perhatikan baik-baik caranya. Jadi dia ambil ya. Dia ambil sampelnya atau diambil spesimennya. Kurang lebih sekitar 8 ml. Jadi dimasukkan ke dalam tabung sentrifius yang sudah ada reagen density-nya. Jadi ini mesin yang proses. Nah, perhatikan. Sebelah kiri ini adalah contoh spesimen yang mengandung darah. Ya, spesimen yang mengandung darah. Jadi dia berwarna merah. Tapi tidak perlu khawatir, nanti dia akan terfilter dengan sendirinya. Di dalam alat. Jadi alat yang proses ya secara otomatis. Dimasukkan ke dalam tabung sentrifius. Lalu dimasukkan ke dalam sentrifius. Nah, ini masih tersisa 2 ml. Nah, ini bisa dilakukan untuk pemeriksaan apabila harus dilakukan pengulangan. Nah, ini sentrifusnya. Ingat ya, sentrifus itu gunanya untuk memisahkan sel-sel dengan supernatan yang mengandung komponen-komponen pengganggu. Nah, ini perhatikan. Dia sudah terpisah ya setelah di sentrifus. Ini adalah reagen density-nya. Reagen pemisahnya. Jadi nanti dia akan memisah berdasarkan berat jenis komponen. Jadi komponen yang berat jenisnya lebih besar akan berada di bawah dan yang lebih kecil akan berada di atas. Dan ini adalah komponen-komponen pengganggu. Semuanya sudah terlarut di sini. Seperti darah, mukus, sel-sel inflamasi. Semuanya sudah terlarut di sini dan akan dikeluarkan. Jadi yang nanti akan kita ambil itu hanya yang ini. Hendapannya saja. Ini materi yang lebih ringan ya di atas. Nah, lalu dipipet secara otomatis. Dihisap gitu. Jadi yang tersisa hanya materi diagnosis saja. Yaitu sel-sel cervix sign. Jadi setelah kita putar pertama kali nanti hasilnya seperti ini. Setelah itu tentu kita akan keluarkan reagennya atau sampelnya yang sudah terpisah. Nah, setelah aspirasi dia seperti ini. Nah, ini kita centrifuge lagi. Jadi hasilnya nanti akan seperti ini. Lebih sedikit lagi yang terambil. Nah, setelah itu di vortex lagi, dicampur. Nah, ini slide prosesornya ini. Perhatikan caranya agak berbeda. Dipasang corong ya. Jadi di bawah corong ini tuh ada slide. Nah, ini ada slide semuanya di sini. Jadi corong ini gunanya untuk membuat sel-selnya itu mengendap. Agar tidak melebar kemana-mana. Kalau kita teteskan saja langsung di atas slide kan dia akan melebar ya cairannya. Jadi harus menggunakan corong seperti ini. Supaya ditahan cairannya tidak kemana-mana. Dan sel bisa mengendap. Oke. Nah, ini ya hasil pewarnaannya. Jadi ini proses pewarnaan. Ini sebenarnya proses pewarnaan secara otomatis. Cuma dia tidak perlihatkan secara lengkap. Jadi sudah, ini adalah preparasi atau preparat yang sudah jadi. Yang sudah diwarnai, yang siap diperiksa. Oke. Nah, sorry. Ini dia baru running ya. Dia baru running. Nah, di sini ada beberapa menu. Bisa kita preparasi saja. Atau bisa kita staining saja. Atau bisa keduanya. Bisa preparasi langsung staining. Tapi lebih bagus ya langsung ya. Setelah preparasi, setelah sampelnya mengendap, lalu diwarnai. Tapi kalau mau dipisah prosesnya pun tidak masalah. Nah, ini proses stainingnya. Nah, itu semua pewarna itu yang dihisap. Yang disedot ya pewarna. Jadi sangat canggih sekali ini. Ini kurang lebih bisa sekitar 48 tes dalam satu jam dia proses. Jadi lumayan banyak. Bayangkan kalau semuanya kita konvensional. Berapa jam yang kita butuhkan untuk menyelesaikan 48 tes. Nah, ini dia sedot. Kemudian dia buang lagi cairannya. Dia cuci. Fiksasi semuanya ada di sini. Jadi ini tabung-tabungnya ya. Tabung-tabung aspirasi yang menyedot dan mengeluarkan reagennya atau cairannya. Itu kabel-kabelnya semua. Oke. Nah, yang dikatakan 60 menit secara otomatis dapat mempersiapkan 40 slide yang sudah diwarnai. Kalau mau preparasi sel saja, 34 menit. Nah, ini hasilnya ya. Jadi semuanya sudah terwarnai. Jadi nanti yang diamati itu benar-benar murni sel. Oke, kita lanjut. Nah, itu tadi metode syurpet ya. Metode yang berprinsip menggunakan apa tadi? Prinsipnya bagaimana kalau syurpet? Bagaimana syurpet prinsipnya? Pemisahan sel. Sentrifuse dan sedimentasi. Iya, pemisahan sel berdasarkan sentrifuse dan sedimentasi. Sudah dilihat tadi kan bagaimana cara sentrifusnya? Dia menggunakan yang namanya reagen density. Jadi nanti terpisah supernatan dan juga dia punya endapan. Nah, endapan itulah yang kita ambil. Endapan itulah yang mengandung sel-sel cervix yang mau kita periksa. Oke, sekarang kita lihat yang metode thin prep. Nah, ini lebih canggih lagi. Perhatikan. Hasilnya lebih bagus. Nah, ini ada dua alat ya. Saya perlihatkan. Ini alat yang thin prep 2000. Semi otomatik ya. Karena masih ada proses hands-on di sana. Jadi ini katanya diklaim bisa memeriksa atau preparasi sampel ginekologi atau sampel reproduksi. Ada juga yang non-ginekologi. Jadi bisa juga kita LBC yang lain ya. Entah cairan otak ataukah cairan sum-sum tulang. Ini juga bisa. Jadi bisa jin dan juga non-ginekologi. Sudah FDA approve. Jadi ini alat-alatnya ya. Jadi bisa urin juga. Dia bisa periksa endapan urin juga. Jadi lebih canggih dari syurpet tadi. Nah, ini yang ginekologin di tengah. Jadi ini alat yang bisa digunakan kembali. Jadi ada tabung fixatif yang berisi etanol ya atau alkohol. Bisa diganti-ganti atau digunakan kembali. Dan juga filter cap-nya. Nah, ini yang namanya filter cap. Ini yang nanti akan memfilter atau menyaring sel-sel cervix. Jadi hanya sel-sel cervix saja yang terambil. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah pengecekan identitas. Lagi-lagi identitas itu sangat penting. Karena ini menyumbang sumbangsi kesalahan terbesar dalam proses pemeriksaan. Sekitar 70%. Kalau di pre-analitiknya salah, yang di belakang akan salah. Jadi pastikan identitas yang ada pada vial sama dengan yang ada pada slide. Oke. Nah, ini sudah menggunakan sistem barcode. Lebih canggih lagi. Kalau tadi kan masih menulis ya. Identitasnya masih berupa tulis tangan. Tapi ini sudah sistem barcode. Jadi diharapkan lebih akurat. Ya, dibuka vialnya. Dimasukkan dalam alat. Oke. Pasang juga filter cap-nya. Slidenya kita pasang juga ya. Dan juga tempat fiksatifnya. Jadi kita pilih ya pemeriksaannya. Kita mau pemeriksaan apa. Nah, ini filternya. Perhatikan. Dia akan mencampurkan sampel. Karena dia kan berbasis vakum. Dia bisa menghisap, bisa melepaskan. Jadi ini proses pencampuran. Pencampuran sampel. Dengan cara dihisap dan juga dikeluarkan lagi. Nah, seperti itu caranya. Nah, dia ambil ya. Dia ambil sampelnya. Jadi itu sudah semuanya. Dia hisap semua sel-sel cervix. Nah, lalu supernatannya ya dibuang. Jadi yang menempel di sini adalah murni sel-sel. Saya ulang lagi. Perhatikan ya. Ini proses penghisapan sebenarnya. Dia tembus ya. Dia masuk ke dalam sini. Karena di sini filter. Dia ada lubang-lubangnya. Jadi nanti terfilter, tersaring. Yang, apa namanya, komponen pengganggu akan dibuang dan sel-sel akan mengendap di sini. Tersaring di sini. Di filter cap-nya. Sudah, langsung ditempelkan di slide. Perhatikan, ini slide-nya ya. Langsung ditempelkan di sini. Ini slide ini. Jadi sel-selnya langsung ditempelkan di slide. Transfer cell to slide. Sudah, langsung sel-selnya dimasukkan. Slide-nya dimasukkan ke dalam tabung fiksatif. Jadi difiksasinya di sini secara langsung. Tidak perlu kita khawatir kering di udara. Tidak perlu kita khawatir sel-selnya teroksidasi karena udara. Dia langsung masukkan dalam fiksatif. Jadi langsung sel-selnya terfiks. Tidak berubah komponen ya. Kemudian dilepaskan kembali filter cap-nya dan juga sampelnya. Kita transfer kerat. Jadi sudah, langsung diwarnai. Jadi bedanya surepad dengan team prep. Kalau surepad itu pewarnaannya otomatis, kalau team prep, pewarnaannya tersendiri. Tapi prosesing slide-nya itu sangat cepat. Mungkin kurang dari satu menit. Oke. Nah, filternya itu dibuang. Kita lepas fial dan juga kita tutup kembali. Cuma kelemahannya dia hanya bisa memproses satu-satu sampel ya. Kalau surepad tadi kan ada banyak sampel bisa diproses. Kalau ini satu-satu. Tapi sangat cepat. Nah, ini yang 2.000. Kita lihat yang 5.000 ya. Ini alat team prep yang jenis team prep 5.000. Di sini nanti terlihat bagaimana sel-sel itu terfiltrasi. Perhatikan. Diklaim katanya secara signifikan lebih efektif. Nah, ini alat prosesing-nya. Kebetulan ini yang merek Hologic saja ya, yang saya temukan videonya. Tapi ada banyak merek. Dan banyak bentuk. Jadi nanti jangan kaget kalau yang kalian hadapi bentuknya beda. Tapi prinsipnya sama. Nah, kalau ini dia bisa memproses 20 sampel. Kalau tadi kan hanya satu-satu sampel ya. Nah, ini bisa sekaligus 20. Ini dimensinya. Nah, ini gampang digunakan. Jadi langsung dimasukkan vialnya. Nanti alat akan memproses secara otomatis. Nah, dia ambil slide-nya. Nah, perhatikan. Itu sekitar 20 vial yang dimasukkan. Jadi bisa sitologi umum, bisa yang ginekologi. Nah, kebetulan ini pap smear, jadi dia pilih yang ginekologi. Sudah, ditinggalkan. Nanti alat yang proses sendiri. Nah, prosesnya itu seperti ini. Jadi pertama-tama alat akan memverifikasi identitas sampel. Jadi dia otomatis barcode-nya di dalam alat. Dia cocokkan ini. Ini ya, sama ya. Jadi kalau sama, baru diproses. Kalau tidak sama, alat tidak akan running. Jadi secanggih itu alatnya. Perhatikan, ini kalau alatnya berbeda. Identitasnya berbeda, maka alat tidak akan memproses. Nah, ini ya. Dia homogenkan di dalam. Dia dispensikan. Nah, disinilah proses penghancuran komponen-komponen pengganggu itu. Jadi dihancurkanlah sel-sel darah, mukus, dan juga sel-sel inflamasi. Jadi yang tersisa hanyalah sel-sel cervix saja. Setelah itu dibuka penutupnya, baru proses filtrasi atau penyaringan. Nah, perhatikan caranya. Jadi begitu ya. Begitu cara filtrasinya. Ini semua adalah sel-sel cervix yang mau kita amati. Kita mau lihat morfologinya. Apakah mengarah pada kanker, pre-kanker, atau normal. Jadi ini adalah filter batnya tadi. Yang berfungsi memfiltrasi atau menghisap cairan sekaligus sel-sel. Jadi nanti cairannya akan tembus ke dalam, sementara selnya mengendap di sini. Tapi tidak perlu khawatir sel-sel darah, sel darah putih terikut juga di sini. Karena kan sebelumnya sudah kita eliminasi dengan reagen yang ada di sini ya. Oke, ini semua sel-sel cervix yang terambil. Baru ditempelkan di sini. Ya, seperti itu. Ini slide-nya. Kemudian slide-nya akan ditempelkan oleh filter ini. Jadi sel-selnya diharapkan akan menempel pada slide ini. Ini sebenarnya belum diwarnai ya. Dia hanya memberikan warna agar bisa kita lihat sel-selnya. Lalu dimasukkan dalam itu fixative batnya. Jadi sudah terfiksasi. Jadi tidak perlu khawatir sampelnya akan rusak karena langsung difiksasi di dalam alat. Sudah sesimpel itu. Tapi yang menjadi PR adalah kita harus melakukan kewarnaannya atau staining-nya secara manual. Kalau syurpet kan tadi langsung di-staining-nya. Kalau ini secara manual. Itu kelebihan dan kekurangannya. Meskipun kelebihan syurpet itu bisa melakukan staining secara otomatis, tapi nanti hasilnya tentu lebih jernih yang tin prep. karena terfiltrasi sel-selnya. Kalau tadi kan syurpet hanya berdasarkan pengendapan. Jadi bisa saja ada sel-sel yang tidak ikut mengendap atau yang masih tersisa di tabung sentrifius. Tapi kalau ini semuanya pasti terambil. Hanya saja yang menjadi PR kita harus melakukan pewarnaan di luar alat. Oke. Kita lanjut. Nah ini perbedaannya ya. Syurpet versus tin prep. Meskipun sama-sama LBC, sama-sama berbasis cairan, tapi tentu ada perbedaan kelebihan dan kekurangannya. Nah perhatikan di sini untuk teknik samplingnya ini menggunakan oh iya head of collection. Jadi dia punya apa namanya ujung brush itu dimasukkan ke dalam fial sementara untuk tin prep tidak dimasukkan. Jadi hanya dibilas saja di dalam botol lalu dikerularkan kembali. Kemudian untuk alatnya rover cervix sama saja ya brush atau spatula bisa. Jadi bisa brush atau spatula saja kalau kedua-duanya lebih bagus jadi lebih banyak sel yang terambil dan juga menggunakan cytobrush yang kayak sikat itu. Ada pun preservatif fluidnya penyimpanannya ya. Ini kalau misalkan belum dibuka bisa bertahan 36 bulan artinya masih belum dibuka belum digunakan ya. Kemudian kalau sudah digunakan dan ada spesimen di dalam hanya bisa bertahan 4 minggu pada suhu ruang dan juga 6 bulan pada suhu kulkas. Kalau yang tin prep ini dia lebih lebih cepat masa expire-nya 24 bulan kalau belum dibuka tapi kalau sudah dibuka itu hanya 3 minggu bertahan di suhu ruang atau di suhu kulkas hanya 3 minggu jadi tidak lama dia punya penyimpanan cepat expire jadi harus segera digunakan. Nah ini teknologinya cell enrichment centrifugasi sedimentasi tadi prinsipnya jadi disentrifugasi lalu sedimentasi kalau sure pad kalau tin prep menggunakan vakum filtrasi yang seperti tadi untuk pewarnaannya secara otomatis pada sure pad pada tin prep offline atau kita harus hands on kemudian untuk lebar selnya pada slide ini lebih lebih kecil lebarnya yang sure pad tapi yang tin prep lebih lebar jadi lapang pandangnya bisa lebih luas 20 mm kemudian untuk penggunaan label FDA ini bisa menggantikan pap smear katanya karena bisa mendeteksi sel-sel kanker yang hasil hasil saya lupain stadium berapa yang jelas dia bisa mendeteksi sel-sel ini yang tidak dideteksi pada metode konvensional sama saja pada tin prep dikatakan secara signifikan lebih efektif daripada metode konvensional bisa juga mendeteksi hasil dan juga ini kelebihannya yang membedakan dengan sure pad bahwa dia bisa mendeteksi penyakit glandular jadi kalau ini tidak bisa mendeteksi jenis penyakit tapi kalau tin prep bisa kemudian device-nya prep stain slide processor sama ya beda dia punya slide saja kalau untuk preparasinya sure prep bisa 48 tes per jam tapi kalau tin prep hanya 25 sampai 30 tes di luar pewarnaan jadi memang membutuhkan waktu yang lebih lama tapi hasilnya pun lebih memuaskan kalau waktu screeningnya sama kemudian untuk biaya disposable-nya biaya seperti alat-alat tadi yang langsung dibuang itu 7,95 dolar untuk sure pad dan tin prep 10 dolar jadi lebih mahal dia punya alat-alat dan juga prosesornya pun lebih mahal yang tin prep karena memang lebih akurat kemudian out of the file molecular testing jadi apakah vialnya di luar pemeriksaan apakah bisa dilakukan tes molekuler kalau sure pad tidak bisa digunakan jadi tidak bisa kita gunakan lagi selnya untuk mendeteksi DNA-nya tapi kalau yang tin prep masih bisa kita gunakan jadi penyakit apa yang bisa dideteksi tentunya penyakit yang berkaitan dengan ginekologi seperti HPV kita bisa lihat virusnya kemudian klamidia bakterinya bisa kita lihat dan juga gonore ini bedanya kalau sure pad sudah tidak kelihatan lagi karena mungkin reagennya yang benar-benar mengeliminasi semua komponen selain sel tapi kalau tin prep masih dia sisakan virus dan juga bakteri tapi tidak perlu khawatir karena virus dan bakteri itu sangat kecil jadi tidak akan nampak di slide itu bedanya tin prep dengan sure pad lalu kita lihat perbedaannya dengan konvensional apa ini lebih sangat berbeda lagi jadi kalau saya bilang LBC ini sudah mengandung sure pad dan juga tin prep dibedakan dengan yang konvensional nah ini bedanya perhatikan ini yang membuat kenapa metode LBC itu lebih akurat kita lihat kalau proses konvensional setelah kita ambil sampelnya kita sampling lalu di oleskan di atas slide nah sisanya kita buang dia punya cap ini kan kita buang dia punya brush perhatikan disini masih banyak sampel yang tersisa jadi dikatakan sekitar lebih dari 80% sampel yang dikumpulkan itu dibuang ini tempat dikontaminasi jadi dibuang bayangkan yang dioleskan hanya sedikit sisanya dibuang kemudian langsung difiksasi dan langsung diwarnai perhatikan kewarnaannya tidak jernih banyak komponen pengganggu disini ada mukus sel darah merah sel darah putih semua ikut terwarnai sedangkan kalau metode LBC kebetulan ini yang thin prep ini sampel yang diambil disini di brushnya nyangkut kemudian kita rinse kita bilas ke dalam vial jadi masuk semua disini terbilas meskipun tidak ikut dia punya brush tapi semuanya sudah dibilas jadi masuk semua sel disini bedanya itu jadi nanti pada saat filtrasi selnya semua ada disini tidak ada yang hilang tidak ada yang dibuang karena sudah dibilas setelah perwarnaan yang teramati adalah sel-sel yang jernih yang benar-benar yang mau kita amati tidak ada komponen pengganggu kita lihat bedanya lagi ini adalah setelah pewarnaan ini metode konvensional perhatikan setelah pewarnaan hasilnya seperti ini bagaimana tidak bertumpuk selnya bagaimana tidak terganggu dia punya pengamatan kalau setebal ini dia punya pewarna kenapa bisa tebal ya itu tadi karena mukus pun terwarnai disini lihat pasti akan kabur slide-nya ini kalau yang LBC tipis-tipis dia punya preparat jadi hanya sel saja yang ada disini di samping-sampingnya kosong jernih hanya sel saja yang teramati itu bedanya ini kalau kita mau lihat di mikroskop yang konvensional seperti ini bertumpuk semua dia punya pewarna disini karena mukus-mukus lendir-lendir semua terwarnai nah ini yang metode LBC jernih kan tidak ada komponen pengganggu murni hanya sel semuanya sel-sel cervix ini nah ini kan mudah kita diagnosa sorry bukan kita ya dokter PA jadi kita sebagai ATLM ya tugasnya itu menjamin slide yang kita buat itu slide yang bagus yang berkualitas supaya dokter juga kalau mendiagnosis diagnosisnya tepat akurat tidak salah-salah semua bergantung ATLM nah ini kalau kita mau jabarkan bedanya konvensional itu hanya sebagian kecil sampel yang dikumpulkan kemudian kalau LBC hampir semua sel itu ikut dalam vial kemudian faktor pengolesan sampel sering menghasilkan kualitas sel yang buruk fiksasi segera mempertahankan kualitas sel jadi kan tadi fiksasinya segera jadi setelah difiltrasi setelah diendapkan langsung difiksasi jadi tidak ada sel-sel yang berkualitas buruk slide terkadang tidak mewakili sampel secara akurat artinya tidak mencerminkan kondisi pasien yang sebenarnya jadi ini bahaya ya misalkan pasien ini benar-benar sudah kanker sudah stadium akhir tapi karena slide-nya jelek seperti ini apakah bisa terah mati sel kankernya tentu tidak jadi hati-hati ini bisa membahayakan pasien yang harusnya pasien seharusnya sudah diobati tapi karena dokter mengamatinya sebentar ya mau habis lagi tapi karena dokter men-diagnosanya belum sakit ya tentu tidak diobati pasiennya kan bahaya itu bahayanya kalau kerja kita buruk kemudian yang metode LBC slide secara akurat mewakili sampel artinya mencerminkan kondisi pasien yang sebenarnya jadi kalau pasien sakit ya yang ditunjukkan benar-benar sel-sel yang sakit tapi kalau pasien sehat ya tentunya yang ditunjukkan adalah sel-sel yang sehat kemudian pada konvensional juga sel-sel pada slide tumpang tindih ya dia tebal dia punya olesannya itu atau dikaburkan oleh darah lendir atau bahan lain sehingga sel sulit diamati tapi kalau yang LBC sel pada slide bebas dari elemen pengganggu dan terdistribusi secara merata sehingga sel mudah diamati nah ini perbedaannya ini slide-nya seperti ini ya kalau yang LBC ya seperti ini rapi tipis dan bersih oke sampai sini dulu kita langsung lanjut atau gimana ya mau istirahat dulu atau gimana masih ada waktu sekitar 45 menit ya sebelum jam 11 lanjut aja kali ya oke saya buat link yang baru ya karena ini sudah mau habis selamat menikmati